Ya, saudara pemirsa bisa seksikan ini taman yang berada di jantung pusat kota kabupaten. Oke, seperti itu saudara. Saudara pemirsa ketika kalian masuk di dalam taman ini, pasti paling pertama kalian masuk pasti kalian melihat dalam pos di depan. Pos ini diisi dengan sejumlah bingkai-bingkai foto. Kalian bisa mengetahui siapa-siapa yang ada di dalam bingkai ini sebelum kalian menikmati taman yang menanti. Ya, saudara pemirsa ketika kalian datang di sini pokoknya kamu tidak rugi karena kamu langsung diperlihatkan dengan motif yang luar biasa di depan pintu. Tidak, saudara pemirsa. Selanjutnya, saudara pemirsa juga bisa foto-foto di patung pusat yang sudah dipersiapkan. Saudara pemirsa ketika sudah ada di dalam taman ini, kalian juga akan melihat suasana di dalam isi taman ini. Di sana ada honai-honai yang nanti sudah disiapkan untuk kalian duduk dan menikmati suasana. Taman Yaman Hatip. Pokoknya luar biasa. Pokoknya kalian datang di dalam taman ini, Taman Yaman Hatip. Pokoknya kalian pasti merasa puas dan menikmati karena segala sesuatu kalian datang foto-foto di dalam taman ini. Pokoknya sangat luar biasa. keindahan, saudara pemirsa. Dan di sini juga kalian akan diperlihatkan dengan hewan-hewan ternaknya di sini. Bisa saksikan rusa-rusa ini sudah sangat jimat sekali. Jadi ketika kalian yang mau datang di Taman Yaman Hatip, kalian bukan diwajibkan sih. Kalau kalian mau berinteraksi dengan binatang, kalian harus bawa makanan, buah, atau sayur. untuk langsung anak-anak kalian bisa berinteraksi langsung dengan binatang-binatang keliarannya di dalam taman ini. Pokoknya kalian pasti puas dengan anak-anak yang binatang-binatang, mendengarkan suara-suara binatang di dalam taman ini. Dan pokoknya luar biasa. Dijamin kalian pasti puas. Kalian pasti puas. Ini anak-anak saya, saya membawa mereka langsung melihat binatang-binatang keliarannya seperti ini. Pokoknya kalian pasti puas. Dan ceritanya pasti menarik. Oke, selalu datang di Taman Binatang Yaman Hatip. Selalu menunggu saudara tim disaikan taman ini untuk semua muncul.